Kita beralih ke informasi berikutnya. Banjir Bandang, Cimin dimenyisahkan duka bagi banyak pihak, tak terkecuali bagi seorang pria bernama Ade Irawan. Ade adalah kusir delman yang sempat terseret dalam banjir bandang yang terjadi pukul 5 sore pada Selasa 2 November lalu. Dalam peristiwa itu, Ade bersama delman yang terseret sejauh 100 meter dan berjuang bertahan selama puluhan menit agar bisa selamat. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Jabar. Ade Kemal Setia Permana yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, rekan Kemal. Halo, selamat sore Tribuners. Rekan Kemal, bagaimana untuk kondisi terkini di wilayah Cimin di Sendiris pasca banjir bandang tersebut? Oke, sobat Tribuners, dimanapun berada bisa dikabarkan bahwa saat ini kondisi wilayah Cim ini yang menjadi perbatasan antara kota Bandung dengan kota Cimahi ini saat ini kondisinya masih dalam tahap pemulihan sejumlah wilayah yang terdampak sekarang saat ini sedang melakukan pembenahan dan beberapa diantaranya juga sudah melakukan pembersihan dan recovery sisa-sisa banjir. Demikian. Iya, Kemal. Lalu terkait dengan kisah dari seorang kusir Delmar yang saat itu banjir bandang ini sempat terseret. Bagaimana untuk kondisinya terkini? Oke, bahwa sopir Delman itu, yaitu Ade Irawan, saat ini kondisinya sedang dalam tahap pemulihan karena ketika terjadi banjir dan Delman-nya terseret sejauh 100 meter dalam waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Dia harus berjuang mempertangan kudanya agar tidak mati terbawa arus. Dan setelah itu, satu hari pas kejadian, Ade sempat jatuh sakit, begitu pun kudanya, dan sekarang hari ini Ade sudah mulai terlihat pulih, sudah mulai melakukan aktivitas, namun belum bisa melakukan banyak pergerakan dan dia hanya istirahat saja di rumah. Oke, pasca terseret banjir bandang tersebut, maksud kami juga pasti terjadinya bencana banjir bandang itu, bagaimana imbauan dari pemerintah setempat? Ya, pemerintah kota Cimahi sendiri kembali mengingatkan kepada warga Cimahi dan sekitarnya bahwa saat ini terjadi musim pancaroba yang memang bercampur dengan musim peralihan yang ekstrim, di mana ketika menjelang akhir tahun akan terjadi curah hujan yang tinggi yang nanti akan puncaknya diperkirakan terjadi Desember. BPB Cimahi sendiri mengingatkan bahwa saat ini sedang terjadi sebuah fenomena yang bernama hidrometeorologi, di mana kemungkinan terjadinya curah hujan tinggi, angin kencang, cuaca ekstrim akan selalu terjadi setiap saat. Untuk itu pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk selalu bersiap dan waspada. Dan untuk segera melakukan penanganan lingkungan jika memang di lingkungan tersebut terdapat kondisi yang kurang baik agar bisa segera lebih baik kembali. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jabar, Kemal Setia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas.